Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan Coim di channel Coim juga Sudah cukup lama Tidak update Di youtube terutama Karena memang Yang nonton pada sedikit Jadi malas makanya jangan lupa Untuk share Comment, di subscribe Agar semakin semangat bikin konten Saat ini saya lagi ada di Purwakarta Di kandang yang Sangat mewah Dengan kapasitas 105.000 satu kandang Ukuran 18x120 Dimensi kandang Timur Balrat Tipe kandangnya close house Tiga lantai Pada saat ini Saya mau berbagi Sharing soal Sistem Tunnel door Yang berada di kandang ini Jangan lupa ya Disimak Nanti kita Sertakan diskusi Di kolom komentar Agar Oke Langsung saja kita ke Topik Pembicaraannya Pada saat ini Kita Akan membahas sistem Sistem tunnel door Di kandang ini Oke Untuk sistem tunnel Kandang ukuran 18x120 Gunakan tunnel door Dua sirip Satu sisi Dan kombinasi Jadi inletnya Letter U ya Untuk inlet samping Panjangnya 21 meter Untuk depan Panjangnya 16 meter Controler Keduanya akan membuka Dan menutup Otomatis Sesuai dengan Nyala kipas Inlet ini Terhubung dengan Interlinking yang Terhubung juga Dengan controller Sehingga ketika Fan Di belakang nyala Misalnya Dua unit Maka Interlinking ini Akan bekerja Menyesuaikan Bukaan inlet Bukaan tunnel door ini Dengan Kebutuhan Kipas Nah Di dalam Sistem ini Memiliki Kekurangan Dan kelebihan Kekurangannya Ketika Kandang Lebih dari 12 meter Menggunakan Sistem kombinasi Tapi Tidak disertai Dengan Interlinking Dimana kerja Inlet itu Tidak otomatis Maka Pressure yang Masuk ke dalam Kandang Akan Tidak stabil Akan berbeda Kemudian Kombinasi Antara Inlet bagian depan Dan Inlet bagian samping Perlu juga Kita kalibrasi Ketika Kandang Yang menggunakan Sistem seperti ini Tapi Tidak Otomatis Maka Ketika operator Di dalam Kandang Tidak Mengoperasikan Buka tutupnya Inlet Akan Berdampak Kurang baik Terhadap Sirkulasi Udara Di dalam Kandang Nah Untuk Inletnya Dengan sistem Tunnel door Seperti ini Kita lihat Lebih dekat lagi Untuk Tinggi 1,5 Dibagi 2 2 sirip Seperti ini Masing-masing sirip Lebarnya 60 Ada Spare 10 cm Di bagian Ini Nah Ini akan terbuka Otomatis Sesuai dengan Bukaan Sesuai dengan Nyala kipas Bukaannya akan terbuka Otomatis Kelebihannya Kalau sudah Otomatis Otomatis Itu Sirkulasi Udaranya Lebih rata Kerja kipas Tidak berat Sirkulasi Lebih Lancar Untuk Sistem Inletnya Sama dengan Kandang-kandang Yang lain Mau Sistemnya Tirai Naik turun Atau tunnel door Seperti ini Di dalam Inlet Carak Dog host Itu Minimal 1 meter Kalau yang ini 1 meter 10 Cukup Bagus Untuk Mengurangi Percikan air Masuk ke dalam Kandang Kita lihat Sekam Di depan Inlet Kondisinya Memang Menggumpal Tapi Tidak Becek Tidak Basah Untuk Ayamnya Pun Bersih Tidak Terlalu Kotor Berbeda Dengan Kandang Yang Sistem Inlet Masih Manual Terkadang Untuk Kontrol Di depan Ketika Siang Khususnya Nyala Kipas Bertambah Tapi Bukaan Inlet Tidak Disesuaikan Berbeda Dengan Ini Ketika Nyala Kipas Yang Bertambah Otomatis Inlet Akan Menyesuaikan Bukaannya Sehingga Pressure Yang Masuk Kedalam Kandang Sesuai Seperti Seperti Itu Untuk Sistem Feeding Di sini Jadi Mini hoppernya Di belakang Dekat Van Dekat Blower Sensornya Ada di depan Dekat Inlet Karena Pintu Untuk Keluar Masuknya Ada di Belakang Kandangnya Mewah Kerapatannya Sangat Bagus Untuk Lantai Menggunakan Serabot Hampir Kayak Cor Serabot Tebal 5 cm Ini ya Untuk Antar Lantainya Juga Sangat Rapat Tidak Ada Kebocoran Kalaupun Ada Sangat Minim Oke Hanya Segitu Yang bisa Saya Berikan Bisa Saya Bagikan Ke Teman Teman Semua Semoga Ada Manfaat Semoga Bisa Jadi Referensi Apabila Ada Yang Mau Ditanyakan Apabila Ada Yang Mau Berdiskusi Silahkan Penuhi Kolom Komentar Begini Sistem Kananya Oke Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Kurang Jelas Atau Kurang Berkenan Di hati Penonton Semoga Dimaafkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh